Hai guys welcome to my channel kembali bersama aku riri yeay oke guys jadi di video kali ini aku pengen bikin video tutorial lagi di video kali ini aku bakal bikin video tutorial cara membuat header atau sampul channel youtube kalau kalian gak tau seperti apa bentuknya seperti ini dan ada juga sih sebenernya di thumbnail pasti kalian udah liat ya banyak banget yang request kariri gimana cara bikin sampul YouTube ala-ala gitu tapi bagus dan gimana juga cara pasangnya aku bakal kasih tahu juga dong pastinya di video kali ini so pastikan sebelum kita mulai ke video tutorialnya jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe channel aku supaya semakin berkembang dan langsung kita mulai ke tutorialnya let's go Oh iya guys sebelum mulai disini juga aku pengen kasih tahu kalian mungkin ada yang komen nanti Kak kayaknya udah pernah bikin deh videonya Iya guys bener aku emang udah pernah bikin tapi di video kali ini tuh karena versi yang sekarang tuh udah lebih upgrade gitu dari versi video aku sebelumnya jadi mungkin ada perbedaan gitu ya mulai dari cara pasangnya terus juga disini aku back pengen banget bikin header atau banner atau sampul YouTube yang lebih kece gitu dari yang sebelumnya karena sebelumnya kan kayak begitu doang gitu kan kalau sekarang tuh aku bakal kasih tahu kalian yang lebih oke tampilannya dan juga aku bakal kasih kayak material-material yang mungkin kalian butuhkan kayak contohnya tombol subscribe PNG atau kayak Instagram PNG kalian bisa cek aja di description box ya guys pokoknya semuanya udah aku lampirin tinggal kalian pakai secara geretongan ya tinggal kalian klik aja link buat downloadnya di bawah dan sekarang langsung aja kita bakal masuk ke tutorialnya Oke guys untuk langkah yang pertama disini kita bakal buka aplikasi pixelab karena kita ingin bikin channel bannernya dulu nah disini aku ada bekas tadi aku bikin jadi nanti finishingnya kurang lebih akan seperti ini guys tampilan channel bannernya gimana menurut kalian simple lah ya lumayan buat referensi kalian nah nanti kurang lebih bakal seperti ini hasilnya so sekarang kita bakal langsung mulai aja langkah yang pertama disini aku bakal kembali ke menu awal dulu nah seperti ini lanjut setelah itu aku bakal hapus dulu si new text ini dan selanjutnya disini kita bakal ganti si image size nya kalian klik icon kotak-kotak terus pilih image size kalian ganti presetnya menjadi YouTube channel banner kalau udah klik Oke selanjutnya disini kalian klik yang from gallery dan disini kalian cari gambar skema nya dulu ya guys nanti kalau misalkan kalian pengen download gambar skema nya aku bakal taruh linknya di description box nah ini dia gambar skema nya kalau udah klik checklist next kita bakal tambahin wallpaper untuk background belakangnya ini ya guys yang ada kotak besar ini caranya kita klik icon plus pilih from gallery dan disini kalian bisa masukin wallpaper yang memang kalian suka dan itu bisa sesuai selera aja ya kalian bisa download aja di Google itu banyak banget disini aku udah punya nah aku contohnya pakai ini kalau udah kita crop sesuai selera ya dikira-kira aja lah ya kira-kiranya kalian bisa perkirakan lah nah contohnya misalkan aku segini ya kalau udah klik checklist dan disini kita bakal besarkan si wallpapernya sampai menutup si kotak-kotak itu nah contohnya seperti ini ya kalau udah seperti ini ini kita kecilin dulu opacity nya caranya klik yang gambar bulat di tengah ini terus abis itu kalian cari opacity nah ini terus kalian klik dan kalian kecilkan sampai di angka 65 nah kalau udah klik checklist setelah itu kita langsung aja kunci si wallpaper ini biar dia nggak geser nah selanjutnya sini kita bakal tambahin kayak teks gitu ya kita klik icon A yang dibawah sini terus pilih teks nah ini kita tambahin new text nya tuh yang pertama biasanya adalah nama channel kita guys nah disini aku bakal tambahin nama channel aku ya kalau udah klik OK dan kita posisikan di tengah dulu nah yang pertama kita edit adalah font nya ya jadi kita cari icon font nah ini dia udah ketemu kita klik terus di sini kalian bisa pakai font yang kalian suka jadi sesuai selera ya banyak banget kok font dari bawah aplikasinya kalau misalkan kalian mau nambahin font nih kayak aku nih aku punya font sendiri kan aku udah pernah buat videonya kok kalian bisa langsung cek aja ya di atas nah disini font yang aku pakai di contoh yang udah aku buat itu adalah yang ini guys art spirit jadi langsung aja aku pakai yang ini kalau udah klik OK selanjutnya disini kita tambahin style nah stylenya itu kita cukup pakai underline aja kalau udah klik checklist terus selanjutnya disini kalian bisa tambahin stroke kalau kalian pengen atau shadow disini aku bakal tambahin stroke kita aktifin enable nya aku pakai warna hitam dan untuk stroke width nya aku pakai di angka 3 aja kalau udah klik checklist untuk shadow nya juga aku pakai tapi enggak banyak ya opacity nya aku pakai di angka 30 aja nah kayak gini kalau udah klik checklist dan ini bisa kita sesuaikan agar kita sesuaikan agar dia berada di tengah gitu ya kalian ikutin garis birunya aja guys Oh ya untuk ukurannya ya untuk size tulisannya ini aku pakai di angka 40-an nah 45 kayak gini kalau udah kita taruh di tengah ya Nah kayak gitu ya guys Nah udah selesai nih untuk nama channel sekarang kita bakal lanjut ke tulisan di bawah nama channel Oh ya guys untuk wallpaper nya aku turunin lagi opacity nya jadi 40% biar preposisinya biar lebih kelihatan gitu loh untuk tampilan mobile jadi lebih gampang editnya kalian juga bisa coba aja kalau misalkan kurang kelihatan gitu ya sisi-sisinya nah selanjutnya disini aku bakal kunci dulu si nama channel ini terus langsung di copy aja ya ikutin cara aku aja kita klik yang hasil copyannya ini nah ini kita edit kita ganti kayak konten-konten kita tuh kayak seputar apa sih kayak aku kan tips tutorial entry kayak gitu kan atau kalau kalian misalkan beauty gaming cooking gitu-gitu atau kalau misalkan kalian enggak punya konten yang lebih spesifik kalian bisa tulis aja random konten atau kalian bisa ganti aja kayak setiap hari apa sih kalian upload atau kayak every weekend kayak gitu-gitu kan terserah kalian lah bebas disini aku tulisnya tutorial tips terus pakai dan font yang kayak gini trik tambahin and many more nah kalau aku sih kayak gini ya guys kalau udah klik Oke terus kita kecilin deh kalau misalkan kalian fontnya mau sama nggak papa tapi disini aku fontnya beda jadi aku bakal ganti fontnya dulu yang pertama aku tuh pakai fontnya font yang udah aku download aku pakai font yang yang mana ya aku lupa lagi tadi yang Oh ya yang ini nih Nah aku pakai fontnya yang ini guys kalau udah klik Oke Nah aku pakai font yang ini untuk si underline nya kita hilangin ya Nah kalau udah klik checklist untuk ukurannya Oh ya untuk ukurannya biar kalian nggak bingung disini aku biasanya pakai di angka 18 kalau udah klik checklist kecil banget ya guys tapi nanti kalau udah di HP itu bakal kelihatan gede banget kok nih kalau kalian mau zoom tuh kalian bisa zoom aja biar lebih rapih nah ini kalian bisa sesuaikan posisinya kayak gini tuh ya guys nah Oh ya untuk warna kalian juga bisa ganti ya guys sesuai dari background kalian biar nggak nabrak gitu warnanya takutnya nanti nggak bisa dibaca Nah aku udah kayak gini jangan lupa dikunci juga next sekarang selanjutnya aku bakal tambahin foto aku kita klik aja ikon plus pilih from Gallery nah disini kalian bisa masukin foto yang menurut kalian oke ya jadi bebas banget mau beberapa foto juga boleh banget ini aku udah punya contohnya foto aku nah sebelumnya fotonya tuh dibikin dulu jadi formatnya tuh PNG ya kalian bisa hapus backgroundnya pakai aplikasi background eraser kalian kalau misalkan bingung aplikasinya seperti apa aku udah taruh gambar aplikasinya tuh kalau kalian mau langsung cepet bisa langsung aja klik link downloadnya di description box dan kalau udah langsung aja kita klik checklist Nah ini kita taruh deh fotonya kalau aku sih taruhnya di sebelah kiri ya guys itu sebenarnya sesuai selera sih Nah kalian juga bisa masukin lebih dari satu foto tapi disini aku masukin satu aja kalau udah langsung aja dikunci biar dia nggak geser setelah masukin foto sekarang kita bakal masukin sosial media kita yang pertama kita bakal masukin ikon-ikonnya dulu ya yang pertama aku bakal masukin ikon Instagram caranya klik ikon plus pilih from Gallery dan disini aku udah punya formatnya PNG jadi bisa lebih cepet nah ini dia kita taruh di bawah deket foto kita guys ini sambil di zoom aja kalau kekecilan nah ini dia aku taruh di bawah sini ya Nah ini aku kembaliin Nah kalau udah kayak gini ini kalian sebenarnya bisa sesuaikan ya ukurannya juga bebas banget mau besar mau kecil tapi kalau terlalu besar juga kayaknya kurang bagus karena nanti di mobile tuh bakal kelihatannya gede banget gitu loh Nah kalau udah kayak gini ini langsung aja kita tulis username kita dulu caranya copy aja nih yang tulisan tutorial tadi biar lebih cepet jadi lebih enak gitu loh tapi tergantung sih terserah kalian kalau kalian mau bikin baru juga nggak papa nah disini aku bakal ganti tulisan si tutorial ini jadi nama username aku kita edit dulu aku ganti username aku di Instagram at Riri F-A-J-R-H kalau udah klik OK nah ini kita zoom lagi biar penempatannya bisa lebih pas nah ini dia guys udah untuk Instagramnya udah dan sekarang kita bakal masukin ikon Facebook ya karena sosial media aku tuh cuman Facebook sama Instagram aku tuh nggak main Twitter gitu-gitu ya kita masukin dulu ya ikon Facebooknya tadi aku udah bikin format PNG juga untuk Facebooknya nah ini dia kita crop kita crop sorry kita perkecil ya nah ini dia terserah ya kalau kalian mau taruh di atasnya boleh di sampingnya boleh tapi kalau aku di sampingnya aja sih kayak gini nah ini dia nah kayak gitu guys sama ya kita copy aja lagi tulisannya biar lebih cepat si username kita nih kita copy dulu kita ganti pakai nama kita di Facebook tapi aku udah jarang banget guys main Facebook seriusan deh udah kayak terbengkalai gitu loh Facebook aku nah ini dia Facebook aku kita taruh lagi di samping ikonnya nah selesai jangan lupa ya kita kunci biar mereka nggak pada geser nah sekarang kita bakal tambahin bendera Indonesia oke guys karena aku bakal tambahin bendera Indonesia klik icon plus from Gallery dan disini aku punya bendera Indonesia ini sebenarnya option aja sih ya optional kalau misalkan kalian nggak pakai juga nggak papa tapi karena aku bingung ya biar sisi sini tuh biar nggak kelihatan sepi atau kosong tuh pakai apa ya Nah aku berinisiatif pakai bendera Indonesia bendera kebanggaan aku nah kayak gitu ya guys Oh ya kita bisa tambahin tulisannya takutnya nanti dikira bukan Indonesia gitu kan ada yang benderanya mirip ini di copy aja nih tulisannya langsung terus langsung aja kita ganti jadi tulisan Indonesia kita edit tulisannya karena ada bendera yang sama gitu loh mau naku kalau nggak salah deh Indonesia nah makanya kita kasih nama biar nggak salah nah kayak gini ya guys ini aku taruh di atasnya gitu loh nah kayak gitu cantik banget Oh ya kurang deket deh kayaknya nah ini aku deketin lagi dikit nah udah selesai ini udah terus sekarang kita tinggal tambahin kayak sedikit pernak-pernik aja gitu kayak tombol subscribe like and share kayak gitu ya itu bebas dan kalian bisa download itu semua di Google bakal tersedia nanti kalau misalnya kalian males cari-carinya aku bakal taruhin aja deh link downloadnya biar lebih gampang ya kalian bisa cek di description box aku seperti biasa klik tombol plus form Gallery dan disini aku bakal tambahin ini dulu yang pertama ini icon kayak subscribe gitu aku bakal taruh di sebelah kiri ya karena ini kan nanti tampilannya bisa tampilan dengan desktop tablet sama mobile jadi ini aku taruhnya disini jadi kalau misalkan kalian bukanya lewat komputer gitu ya kalian bisa ngelihat tampilan keseluruhannya gitu nah terus sebelah kanannya kan kosong tuh aku bakal tambahin icon kayak subscribe dan juga loncengnya kayak gitu aja sih guys gampang banget kok caranya nah ini dia Oh ya ini formatnya belum diganti png jadi aku harus hapus dulu backgroundnya deh nah ini aku hapus dulu ya backgroundnya oke dan sekarang tinggal dikecilin deh kita taruh di sebelah kanan kayak gini ya guys tuh bebas sih kalian mau taruh dimana juga aku kan hanya memberi contoh aja tau kalian mau taruh dibawah sini juga boleh banget sih sebenarnya lebih lucu ya kalau dibawah ya kayaknya sih lebih lucu sih serius lebih lucu jadi aku taruh disini aja berarti deket bendera terus sebelah sana nya kosong dong jangan deh aku taruh di sebelah sini aja ya biar nggak kosong gitu loh labil banget nih emang nah kayak gitu kalau udah selesai seperti ini ini tinggal langsung di save aja oh ya btw kita naikin dulu opacity nya ini di kita kunci dulu ya biar nggak pada geser ini opacity dari wallpaper kita naikin dulu guys jangan sampai lupa fullin sampai 100 nah kurang lebih hasilnya bakal seperti ini kalau udah selesai seperti ini langsung aja kalian klik icon save terus pilih save as image save to gallery dan sekarang kita bakal langsung pasang si channel banner ini oke guys karena sekarang kita pengen pasang si channel banner yang tadi udah kita edit bersama-sama jadi disini langsung aja kalian buka browser disini aku pakai Google Chrome dan langsung aja kalian cari youtube.com kalau misalkan kalian langsung masuk ke tampilan aplikasi YouTube itu kalian harus hapus dulu ya setelan devoured dari browser kalian kalian bisa cek aja di pengaturan aplikasi di setting kalian di handphone kalian biasanya kan setiap api beda-beda tapi intinya di dalam pengaturan dan aplikasi disini langsung aja kalian klik ikon titik tiga yang ada di pojok kanan atas terus kalian aktifkan situs desktopnya nah kalau udah tampilannya seperti ini kalian langsung aja klik ikon profile kalian di pojok kanan ini terus pilih yang channel anda nah tampilannya bakal seperti ini ini adalah tampilan channel banner aku yang lama ya ini masih kayak biasa banget gitu kan disini aku pengen ganti caranya klik aja channel bannernya terus kalian bakal masuk ke tampilan seperti ini dan disini kan upload foto jadi kalian pilih foto dari komputer kalian nah ini kalian pilih yang file disini aku udah edit tadi oh ya editingnya aku ganti guys jadi yang icon subscribe itu ada di bawah bendera gitu kayak keliatan lebih oke sih nah kalau udah seperti ini ini sorry banget ya karena aku bikin videonya tampilan landscape jadi nggak bisa dilihatin gitu ya kayak tampilan desktop tv sama seluruh itu nggak bisa dikasih unjuk gitu tapi kalau secara portrait kalian bisa cek kok hasilnya kayak gimana dan ini jangan lupa kalian aktifkan koreksi otomatisnya jadi kalau misalkan ada yang kurang sesuai nanti bisa dipastin gitu loh secara default gitu dari youtube nah kalau udah langsung aja klik pilih kita tunggu deh tadaaa ini dia guys hasilnya cantik banget ya jadi kelihatan lebih rame gitu ya dari yang sebelumnya karena kan sebelumnya tuh berapa sepi banget dan kelihatannya yang menurut aku sih cukup simple lah nggak begitu ribet dan ya sekarang kita bakal coba cek di tampilan channel youtube aku ya lewat aplikasi soal langsung aja kita menuju ke aplikasi youtube nah langsung aja guys ini dia channel aku aku bakal cek waaah ini dia guys hasilnya tuh kelihatannya hurufnya agak lebih kelihatan kan kalau dibanding pas kita ngedit karena emang kalau udah ditampilin seperti ini tuh kelihatan lebih gede gitu loh makanya kita kalau misalkan mau kasih ukuran teksnya tuh jangan terlalu besar gitu biar nanti nggak kayak besar banget disininya nah ini udah jadi guys jadi kayak gitu aja gampang banget kan ini bisa jadi referensi kalian buat kalian yang pengen bikin channel banner dan nggak tau cara pasangnya so semangat guys jangan lupa mention aku kalau misalkan kalian udah coba tutorial aku ya nanti insya Allah bakal aku repost di instagram oke guys jadi tadi itu dia video tutorialnya cara membuat header banner atau sampul youtube gimana menurut kalian oke banget kan karena emang gampang banget guys cara bikinnya dan semoga video ini tuh dapat bermanfaat untuk kalian dan mudah untuk dipraktekinnya ya so pastikan sebelum ketinggalan video aku jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe channel aku supaya semakin berkembang jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian nggak ketinggalan update video terbuat dari aku and I'll be trying dirumah dan see you in my next video bye 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 yuk Terima kasih telah menonton!